Kami korban Talangsari Merasa sangat kecewa sebenarnya Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi di dalam beliau membentuk rumah transisi Di mana beliau mengangkat Intriono yang notabene jelas dia adalah Aktor intelektual Di pembantaian kasus Talangsari Bagaimana kami akan menuntut keadilan Andai kata orang yang terlibat langsung Di pembantaian itu Menjadi seorang penasehat Penasehat intelijen dan Pelukam keamanan di negara ini Jadi semakin jauh Sepertinya keadilan buat kami Di Arsadat ini keluarga korban Dari peristiwa Talangsari Lampung Keluarganya Kakak ya jangnya Hilang di lokasi Talangsari Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya Kemudian ada Ibu Ruyati Darwin Beliau juga ibu dari salah satu korban Tragedi Mei 98 Eten Karyana Nama dari anak ibu Darwin yang menjadi korban Kemudian ini sudah tidak asing lagi Ibu Sumarsi Beliau aktivis kamisan Beliau masih terus berjuang untuk Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hamberat Secara berkeadilan Anak beliau BR Norma Irmawan Menjadi salah satu korban dalam tragedi Semanggi 98-99 Saya sendiri Yati Andriani Wakil Koordinator Kontras untuk bidang advokasi Kemudian ada Pak Bejo Untung Ini ketua ya Pak ya Dari YPKP 65 Organisasi korban yang Bergerak untuk mengadvokasi Kasus-kasus pelanggaran hamberat Dalam peristiwa 65 Ada Pak Saiful Hadi Beliau adalah salah satu korban Dari peristiwa Tanjung Priuk 1989 84-89 Talangsari Kemudian ada Pak Widodo Beliau orang tua dari Sigit Prasetyo Salah satu korban dalam peristiwa Semanggi Yang sampai sekarang dengan segala caranya sendiri Terus menyuarakan hak atas keadilan Bagi semua keluarga korban Yang menjadi korban peristiwa pelanggaran hamberat Pada Orde Baru Yang terakhir ada Mas Mahmudi Beliau juga adalah salah satu korban Dalam peristiwa Talangsari 1989 Nah yang di belakang Dinis silakan bergabung Dinis ini salah satu perwakilan dari korban Peristiwa penculikan penghilangan paksa Orang tuanya Ayahandanya Yadin Muhyiddin hilang Sampai sekarang juga tidak diketahui di mana keberadaannya Maksud dan tujuan kami yang pertama adalah Kami ingin menagih Jokowi JK untuk memenuhi janjinya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hamberat Sebagaimana telah disebutkan dalam visi misi mereka Dan visi misi ini sudah diserahkan ke KPU dan diketahui dengan terbuka oleh publik Dan saat ini kami belum mendengar satupun pernyataan, satupun komentar, satupun arah kebijakan dari Jokowi JK untuk penyelesaian kasus pelanggaran hamberat Oleh karenanya kami meminta tim transisi di bawah Jokowi JK untuk segera merumuskan pembentukan komite kepresidenan untuk penyelesaian pelanggaran hamberat Komite ini kami harapkan bisa terbentuk dalam kurun waktu 3 bulan di awal masa pemerintahan Jokowi JK Dan komite ini kami harapkan diisi oleh figur-figur yang berintegritas, yang baik dan juga punya keberpihakan kepada kemanusiaan dan juga berintegritas terhadap keadilan Dan tim ini kami harapkan bekerja, komite ini kami harapkan bekerja yang paling utama adalah untuk penyelesaian pelanggaran hamberat secara berkeadilan Yang kedua, yang juga kami harapkan tim komite kepresidenan ini segera merumuskan bagaimana menemukan atau menindaklanjuti fakta-fakta kebenaran Di antaranya adalah kebenaran tentang keberadaan 13 aktivis penculikan penghilangan paksa yang sampai hari ini belum diketahui keberadaannya Dan yang lain yang juga kami harapkan ada satu komitmen yang tertulis dan terbuka disampaikan oleh pemerintahan Jokowi JK untuk penyelesaian pelanggaran hamberat Di mana pernyataan tersebut, komitmen tersebut tidak terlepas dari hak korban untuk mendapatkan keadilan, hak korban untuk menemukan kebenaran atas apa yang terjadi kepada mereka Dan bagi kami mendorong untuk menjadikan penyelesaian pelanggaran hamberat sebagai agenda prioritas Jokowi JK Ini tidak hanya berkenaan dengan kami sebagai korban, tetapi ini adalah berkenaan dengan bangsa kita, berkenaan dengan negara kita Ketika sebuah bangsa, ketika sebuah negara tidak mau membuka tentang masa lalunya, maka di dalamnya tidak akan ada pembelajaran Dan maka di dalamnya akan terus ada beban sosial, ada beban politik bagi negara kita dalam menjalankan demokrasi dan masa transisi ke depan Pemerintahan Jokowi saya berharap merupakan suatu alih pemerintahan dari rejim orde baru kepada rejim demokrasi, reformasi dan hak asasi manusia Di sini saya menggarisbawahi apa yang telah diucapkan oleh Jokowi berkali-kali dalam beberapa event pertemuan Apun kampanyenya mengatakan bahwa dia akan bersikap berani mengambil tindakan, berani mengambil keputusan Satu laki yang paling berani mengambil risiko Saya ingin mengingatkan juga kepada Jokowi JK dan Tim Transisi, jangan mengulangi kesalahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon penyelesaian kasus pelanggaran hambrat Di masa Susilo Bambang Yudhoyono, kami hanya disediakan ruang untuk bertemu dengan para pihak yang ditunjuk oleh Presiden Dari mulai Menkopol Hukam, Watim Pres, dan lain-lain Tetapi mereka semua tidak bisa menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dan harapan keluarga korban Sampai pada akhirnya kami berkesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh SBI untuk penyelesaian pelanggaran hambrat masa lalu Sebetulnya hanya sebatas pencitraan dan untuk sekedar mengkanalisasi apa yang menjadi tuntutan dan desakan dari keluarga korban Tetapi di dalamnya tidak ada niat yang sungguh-sungguh bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan Sehingga kami tidak bisa sekarang mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan Watim Pres, apa yang sudah dikerjakan Mengkopol Hukam Untuk penyelesaian pelanggaran hambrat masa lalu Jelas di Kejaksaan Agung sudah ada tujuh berkas hasil penyelidikan Komnas Dan sepanjang 17 tahun terakhir terjadi bolak-balik berkas yang itu berdampak kepada ketidakpastian hukum untuk korban Dan sekian banyak korban yang menunggu proses keadilan kini sudah mendahuli kita semua sudah meninggal dunia tetapi negara belum melakukan apapun Nah kami ingin persoalan ini dirumuskan bagaimana jalan keluarnya mengenai bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Karena jelas dalam konstitusi kita Kejaksaan Agung wajib menindaklanjuti penyidikan kasus-kasus pelanggaran hambrat Sebenarnya tidak hanya Pak Hindro Priyono saja yang berlindung di ketiak Pak Jokowi Penyelesaian pelanggaran hambrat itu sangat mudah untuk diselesaikan oleh Pak Jokowi JK Dan kita tidak perlu khawatir dengan Pak Jokowi JK di hujan karena kalau ingat kata-kata Ibu Iryana istrinya Pak Jokowi itu mengatakan Pak Jokowi itu kalau sudah punya kemauan itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain Mudah-mudahan komitmen di dalam visi-misi Pak Jokowi JK untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hambrat ini Benar-benar terwujud Dan tidak hanya menyelesaikan pelanggaran hambrat masa lalu saja Tetapi juga berkaitan dengan kalau kita semua membaca tulisan Pak Jokowi mengenai revolusi mental Sebenarnya tragedi 98 itu adalah revolusi fisik Karena banyak korban